Berada Richard Eliezer atau Berada E disebut sudah menyampaikan motif pembunuhan terhadap Brigadir Yosua atau Berat atau Brigadir J ke LPSK. Terkaitan tersebut, LPSK pun menjamin keamanan dan keselamatan Berada E hingga persidangan mendatang. Hal ini dilakukan agar Berada E tak mengubah pernyataannya dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Dikutip dari Tribun News, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menjelaskan, Berada E sebagai justice kolaborator telah menceritakan motif pembunuhan Brigadir J. Meski begitu, Hasto enggan membeberkan motif yang dimaksud. Hal ini dilakukan karena Hasto menilai bukan kewenangan LPSK menyampaikan motif tersebut. Menindaklanjuti pengakuan tersebut, LPSK pun bakal menjamin keamanan dan keselamatan Berada E hingga persidangan nanti. Hal ini untuk mengantisipasi berubahnya keterangan Berada E dari BAP yang telah dibuat. Sementara itu, LPSK juga sempat mengungkapkan sejumlah kejanggalan terhadap dugaan pelecehan seksual yang kini diungkit kembali oleh Komnas HAM. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu membeberkan ada tujuh kejanggalan yang ditemukan pihaknya. Satu di antaranya adalah relasi kuasa. Dalam hal ini Putri Cendrawati yang mengaku sebagai korban memiliki kekuasaan lebih tinggi karena merupakan istri jenderal. Merespons hal ini, Ketua Komnas Perempuan Andi Yantriyani menerangkan, Relasi kuasa tidak pernah bersifat tunggal, melainkan saling berkaitan dengan banyak hal dalam struktur sosial. Hal tersebut menurutnya biasanya disebut dengan interseksionalitas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!